Intro Nah, ikatan nasab ini dari mana Pak? Dari mana? Dari? Dari sini Nah, ini Melahirkan pernikahan yang Melahirkan ikatan Nasab Sekarang, anak di luar nikah Anak di luar nikah Apa ini maksud anak di luar nikah? Perhatikan semua ini Si A, si B berbuat zina Karena pacaran Ya, pacaran Kemudian hamil si perempuan ini Ketika dia hamil Yang terjadi di masyarakat apa? Dinikahkan Oke Setelah itu Lahir, ini bayi Ini perempuan Ini laki Kan gitu kan? Ini hamil Terus lahiran Paham? Sudah lahir Tapi Lahirnya Kapan? Di luar nikah Setelah nikah Memang ini akhirnya menikah Kan gitu kan? Setelah 5 bulan 6 bulan Lahir Kan gitu kan? Ini yang disebut dengan Anak di luar Nikah Apa status anak ini Pak? Ini bukan Bapaknya Pahami itu Perhatikan Pak Semuanya Ini bukan Bapaknya Walaupun ini yang menghamili dia Bukan Bapaknya Namanya siapa? Anggap namanya si A Si A Binti TR Tidak boleh A Binti Tidak boleh Pak Apa dasarnya? Dasarnya hadith Riwayat Imam Muslim Dalam sahih Muslim Al-Waladu Lilfirash Anak ini Dinasabkan ke ibunya Kata Rasulullah Berarti Tidak boleh ke sini Hati-hati ini Pak Hati-hati Kalau ini cewek Kalau ini anak perempuan Perhatikan Ya mohon maaf Kalau yang di FUI Atau yang di Depak Perhatikan ini Kalau ini cewek Siapa yang jadi walinya Pak? Yang jadi walinya adalah Anda yang di KUA Hati-hati ini Bapak KUA Tolong diteliti dengan baik Ya Bapak KUA Mana Pak KUA Ada di sini Ini beliau Ya Tolong Pak Diteliti dengan baik Dicek dengan baik Kalau dia ngotot Harus dia yang nikahin Pernikahannya tidak sah Pak Batal Kita yang tahu Dosa kita membiarkan itu Pak Tidak sah Anda yang jadi walinya Gimana caranya? Saya nikahkan Anda Dengan Fulana Binti Ini Jangan binti ini Pak Fulana Binti Ini ibunya Mas Kawin sekian-sekian Dibayar Nyicil Pak Dia jawab seperti biasa Ya Oke Kalau Si laki ini wafat Ya Jika Suami Ibu Ya kan Suami Ibu Wafat Apa ini dapat warisan? Tidak Jawabannya Tidak ada Waris Kecuali Jika Yang wafat Yang wafat Ibunya Di sini dia dapat Warisan Pak Kalau ini yang wafat Ini dapat Kenapa? Itu tadi Rasulullah bilang Alwaladulil Firaj Taufiraj Kasur Anak itu Milik kasur Maksudnya ibu Maksudnya ibu Ini Tapi kalau ini Wafat Tapi kalau ini Sebelum wafat Bikin wasiat Dapat gak? Dapat Karena dia bukan Ahli waris Jadi apa solusinya Biar anak Anak di luar Nikah ini Dapat warisan Bapak Kasih saran Bapak Tulis wasiat Dia dapat Gede Nanti dia Sepertika Oh kebanyakan Ya tentukan Berapa Dapatnya Yang penting Maksimal Sepertika Paham Sampai sini Pak Ini Sangat krusial Disini Kasus ini Ya Sangat krusial Disini